. Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi, UNHCR, memperingatkan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR, Babar Baloch dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice of America. Ia mengatakan, Desember menjadi musim berlayar tahunan, sehingga perairan di laut andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya, jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa, atau kemungkinan besar, akan terus meningkat. Laporan VOA menyebutkan bahwa, para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kem pengungsi di Bangladesh. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Bangladesh pada tahun ini jumlahnya tertinggi dan telah melampau dari jumlah tahun 2022. UNHCR dalam sebuah pernyataannya mengatakan bahwa kapal Rohingya yang baru terdampar di kota Sabang, Aceh pada Sabtu, 5 Desember 2023, dini hari membawa sekitar 150 orang Rohingya. Dalam pernyataannya, UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai dua kapal lagi yang masih dalam pelayaran, dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapala mengalami kerusakan mesin. Hampir 1 juta etnis Rohingya, minoritas Muslim dari Myanmar, kini tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh Timur. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi, apa yang disebut PBB sebagai, genosida oleh militer Myanmar. Sebagian besar dari mereka yang melarikan diri dari kamp dengan perahu mencoba menyeberangi andaman menuju Malaysia atau Indonesia, keduanya merupakan negara mayoritas Muslim. Beberapa ratus orang tewas saat mencoba berlayar dengan kapal yang penuh sesak dan tidak layak. Sementara itu, di kamp-kamp yang tertutup di wilayah Timur Bangladesh, para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya jatah makanan. Program Pangan Dunia PBB, sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi, memotong nilai uang bulanan di kamp-kamp pada Juni 2023, untuk kedua kalinya tahun ini, menjadi rata-rata 8 dolar Amerika per orang. Badan itu telah menyalahkan kurangnya dukungan para donatur. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!